Hai guys, welcome to today's video. Hari ini aku mau nunjukin ke kalian my morning skincare routine. Udah cukup lama aku gak bikin skincare routine di Youtube, dan aku pikir it's time for that again. Aku udah kangen bikin skincare routine. I remember I used to love doing this kind of video. So yeah, let's get started. Buat yang belum tau, tipe kulit aku ini berminyak. Aku juga acne prone. Aku punya whiteheads, blackheads. Aku juga punya large pores. Jadi kalau misalnya kalian punya tipe dan kondisi kulit yang sama seperti aku, all of my skincare routine will probably work on you. Tapi tentunya hasil dan progres segala macem itu tetap beda di tiap orang ya. Aku mau pengakuan dulu, semalam itu aku gak skincare-an. I've been very lazy with my skincare. Kenapa ya? Bukan karena banyak produk yang aku pake sih, tapi memang karena aku mager aja gitu loh. Emang lagi males aja gitu. Jadi aku sering kadang pagi tuh skip skincare-an, malem skip skincare-an. Pernah dua hari gak skincare-an sama sekali, dan ya gak tau ya, mungkin memang lagi masa-masanya mager atau lagi jenduh aja. Ya, everybody goes through that face. Jadi biasanya kalau aku lagi masa-masanya kayak gitu, ya aku udah play long aja. Tapi aku sadar kalau misalnya aku gak skincare-an, biasanya memang muka aku jadi lebih kusam gitu, dan lebih apa ya, jadi gampang jawatan aja. Jadi aku gak ngeluh gitu. Tapi memang ya males tuh ada. Dan karena semalam aku gak skincare-an, jadinya pagi ini aku mau double cleansing. Biasanya aku kalau double cleansing tuh cuma untuk skincare malem aja. Pagi itu aku cuma pake face wash langsung, jadi gak pake cleansing oil atau cleansing balm. Pokoknya gak pake face cleanser dulu, karena aku ngerasa gak butuh. Tapi karena semalam aku gak mersihin muka, jadinya aku ngerasa pagi ini aku harus cukup ekstra untuk bersihin muka. So I'm gonna do double cleansing. Dan untuk produk double cleansing yang aku pake adalah yang pertama ini dari East Roche. I don't know if I pronounce that brand correctly. I'm so sorry if it's wrong. Ini aku baru dikirimin dari mereka, cleansing oil-nya. Produknya kayaknya termasuk baru deh, setahu aku. Kalian bisa cek Instagram-nya langsung aja. Terus ini aku bakal lanjut pake cleansing foam dari Cicaronic. Sebetulnya aku lagi ganti-ganti sabun muka, tapi Cicaronic ini yang paling sering aku pake. Aku tuh di kamar mandi punya beberapa sabun muka sekaligus yang aku pake berdasarkan mood atau lagi pengennya finish-nya seperti apa. And this morning I feel like I wanna use Cicaronic. Dan aku gak bakal cuci muka di depan kamera. I'm gonna go to the bathroom, karena kalau misalnya disini bakal messy banget. So I'll be right back. Okay, I'm back. Aku udah double cleansing. Tadinya aku berniat mau maskeran, tapi ini mau hujan. Dan seperti yang aku bilang, kalau misalnya rekaman hujan itu gak mungkin. Jadi kita bakal cepet aja. Aku mau lanjut pake hydrating toner. Karena ini pagi, jadi aku gak pake expo toner. Karena kalau expo toner aku pakenya malem. Untuk hydrating tonernya, ini tuh aku baru buka kemarin. Kayaknya kemarin apa 2 hari lalu. Aku lupa, kayaknya 2 hari yang lalu. Biasanya aku pake S&P Peptaronic. Tapi sekarang aku pake... Tadah! Stereotropic Probiome Skin Tonic. Ini aku penasaran banget. Karena semua orang bilang ini bagus. Jadi aku gak sabar buat buka. Dan akhirnya aku buka juga. Karena S&P Peptaronic aku tuh gak habis-habis. Kalau kalian bukan tipe orang yang bosenan pake toner yang ukurannya gede. Kalian boleh banget coba S&P Peptaronic. It's really good. Cuman ya itu buat aku pribadi. Itu tuh susah banget dihabisin. Karena aku satu-satunya orang yang skincare-an di rumah. Jadi aku gak bisa berbagi itu ke siapa-siapa. Dan aku udah kayak hampir bodo amat gitu sih. Sebetulnya sama si S&P itu. Mau dia expired apa enggak. Karena aku capek dan bosen banget. And so I open a new one. Itu tuh teksturnya seperti susu. Persis seperti yang keliatan di botolnya. Jadi ini bukan karena warna botolnya dia jadi keliatan putih gitu. But it does look like milk. Jadi memang kecairannya tuh putih. Oh my god. Dan ini sangatlah cair kayak air. Jadi careful. Ketika kalian pake ke muka nanti berantakan kemana-mana. Karena it just spilled on my bed. Oh my god. It's raining. Oke. Turns out it's raining. Aku bakal coba tetep recording. I'm sorry if the audio is a bit noisy. Tapi udah terlanjur mulai. Jadi yaudah kita lanjutin aja sampe selesai. I'm so sorry about the audio. Jadi tadi aku mau ngomong. Kalo misalnya orang-orang biasanya pake toner ini sebagai toner buat CSM-an. Kalian tau CSM kan? CSM tuh yang kalo misalnya tonernya dikasih ke kapas. Terus kapasnya dikompresin ke muka gitu. Biar hidrasinya tuh masuk dan menyerap lebih baik gitu. Aku sendiri belum pernah CSM-an pake dia. Basically pake toner apa aja. Aku belum pernah coba CSM-an. It's probably because I don't have the time to sit and wait. Aku kan udah bilang aku tuh gak suka lama-lama nunggu dan doing nothing gitu. Jadi kayak CSM-an juga out of my league aja. Mungkin sedikit first impression juga kali ya. Soalnya aku belum pernah share first impression-nya dia di sosmed aku yang manapun. Jadi Probion Skin Tonic ini diformulasikan untuk kulit yang sangat dehidrasi. Which I am. Sometimes I can be very dehydrated. Dan karena akhir-akhir ini aku lagi jarang banget skincare-an. Kayak aku sering skip skincare pagi atau malem atau bahkan keduanya. Kulit aku jadi tambah dehidrasi. And so I decided to open this. Karena dia claim-nya ini memang bagus buat kulit yang sangat dehidrasi. Temen-temen juga bilang rasanya kalo misalnya pake ini tuh kayak ngasih kulit minum. And it does. It does. Aku ngerasa dalam satu layer aja kulit aku langsung terhidrasi. Terus juga somehow teksturnya tuh bikin kulit kayak ketutup gitu loh. Jadinya kayak hidrasinya tuh gak langsung kabur gitu aja. It's as if it's trying to lock in all the hydration. Seolah-olah kayak moisturizer yang opulsif. Setelah pake toner. Aku lanjut pake essence. Aku lagi pake dari Afoskin. Ini PHTE-nya yang edisi Valentine. As you can see ini warnanya pink gitu. Ini aku dikasih sama Afoskin-nya. So thank you Afoskin. Betul-betulnya dari tadi cleansing sampe essence ini semua produknya pemberian brand. Kecuali si toner Stereotropic aku beli sendiri. Ini pemberian brand. Si Karoneknya pemberian brand. Terus cleansing oilnya juga pemberian brand. Aku tuh agak menyayangkan kenapa ini tuh harus kayak bener-bener digojelok gitu. Buat ngeluarin produknya. Karena gak tau ya. Essence-nya ini lumayan kental gitu. Dan kalo misalnya tutupnya cuma segini doang. Ini kayak susah aja. Tapi ini enak banget. Aku tuh selalu rely on hydrating products. Karena pertama kulit aku dehidrasi. Dan kalo udah dehidrasi kulit aku bakal derawatan. Jadi selalu sebisa mungkin aku pake produk-produk yang hydrating. Itu adalah main concern aku. That's why I tackle it with as many hydrating products as I can. Oh the rain has subsided. Oke hujannya udah gerdaan. Jadi kayaknya gak bakal seberisik yang tadi. Habis pake essence. Aku lanjut pake serum. Serum yang aku pake sekarang lagi dua. Yang pertama itu aku bakal pake dari Exis Y. Ini yang Dark Spot Corrective Correcting Glow Serum. Ini aku juga pemberian dari brand. Aku pake ini gara-gara ini harus di-review tentunya. Dan juga karena aku lagi banyak bekas jerawat. Aku tuh lagi kehilangan spot treatment praktista aku. Kayaknya nyelip di suatu tempat. Dan aku ngerasa insecure. Karena tanpa dia aku gak siap menghadapi jerawat yang tiba-tiba bisa dateng. Itu juga lumayan bagus soalnya buat bekas jerawat. Dan aku udah review produknya di videoku yang sebelumnya. Kayaknya aku bakal langsung beli aja deh. Soalnya bener-bener aku tuh udah nyari ke seisi rumah. Dan gak tau spot treatmentnya tuh nyelip kemana. Jadi tuh teksturnya sangatlah watery gitu. Jadi gel. Bukan gel juga dengan seperti apa ya. Kayak dia tuh gampang banget meluncur. See. Tapi bukan gel yang kayak gel gitu. Dan bukan lotion juga. Karena ini gak berat sama sekali. Ini gampang banget menyerap ke kulit. Orang-orang sih pada pake ini di bagian yang bermasalah doang. Jadi maksudnya di bagian-bagian yang ada bekas jerawatnya. Tapi aku pake sekalian di telur muka. Karena efek melembabkannya tuh enak banget. Efek melembabkannya tuh sangatlah dapet. Jadi sayang kalau misalnya cuma dipake di spot voter tentu aja. Walaupun memang ini mahal. Buat aku ini mahal. Jadi kayak mungkin orang-orang juga pakenya disayang-sayang. Makanya dipake cuma di spotter tentu aja. Tapi karena aku lumayan banyak produk yang harus dicoba dan dibuka. Jadi aku kayak gak usah disayang-sayang lah pake ini. Sejauh ini efeknya lumayan keliatan. Kalau misalnya kalian perhatiin. Jidat aku gak terlalu banyak hyperpigmentationnya. Biasanya tuh pada banyak banget disini. Terus disini juga. Ini juga sebetulnya masih ada. Cuman ini emang jerawat baru. Jadi kayak dia baru ilang kemarin. Untuk yang mau baca reviewnya secara lengkap. Kalian tungguin aja di blog aku. Kayaknya minggu ini. Sekitar tanggal 20-an. Pokoknya bakal aku tulis. So stay tune on my blog. Habis pake si Exis White tadi. Aku lanjut pake serumnya Sun By Me. Ini pertama kalinya aku pake produk dari Sun By Me. This is their Snail Trusica Miracle Repair Serum. Ini aku dikasih sama temen aku. Waktu itu dia pake dan isinya udah tinggal 50%. Dia kasih aku karena gak cocok di dia. Sebenernya dari awal tuh aku gak terlalu ngebet. Nyobain produk dari Sun By Me. Karena mereka tuh inget banget. Waktu mereka ngeluarin si Snail Trusica ini. Semua orang tuh langsung kayak pengen beli. Karena waktu dia pertama keluar. Di campaign-nya itu tuh nunjukin gimana dia bisa ngilangin bopeng. Padahal bopeng itu susah banget buat diilangin. Itu tuh harus treatment laser dan segala macem. Kayak kalo cuma skincare OTC doang mah susah gitu loh. Apalagi ini kan bukan prescribed medicine gitu. Jadi bukan sesuatu yang diformulasikan untuk khusus untuk seseorang. Kayak skincare dokter gitu loh. Jadi ini cuma over the counter. Istilahnya kayak obat generik gitu loh. Makanya pas aku liat dia bisa ngilangin bopeng tuh kayaknya aneh aja gitu. Walaupun begitu aku gak bisa buktiin bopengnya gimana. Karena aku sendiri gak punya bopeng. Aku kalau jerawatan selalu aku rawat baik. Supaya gak meninggalkan Icepix card. Tapi sejauh ini aku rasain dari pake produknya Sun By Me yang ini. Dia cuma bikin kulit aku jadi terhidrasi aja sih. And I'm not mad about it. Karena seperti yang aku bilang di awal. I love hydrating products dalam bentuk apapun. Cuman ya itu tadi. Kalo untuk Sun By Me in general. Mereka rasanya kayak over claiming produknya aja. Tapi emang si Sun By Me ini heboh banget sih claimnya. Aku paham kalo misalnya bantu menghaluskan skin texture. Tapi dia nge-claim sampe bisa menghaluskan bopeng. Jadinya aku agak takut kalo produknya agak overrated. Makanya aku baru nyoba juga akhir-akhir ini. But it's a nice hydrating serum. I'll give you that. Dan kalo dari case aku sih kulit yang terhidrasi. Memang teksturnya jadi lebih kalem aja. And I guess that's what it's aiming to do. Oke untuk serum pagi aku itu aja. Aku cuma pake 2 serum di pagi hari. Selanjutnya aku mau langsung masuk ke moisturizer. Biasanya aku skip moisturizer. Jadi aku langsung pake sunscreen. Karena biasanya sunscreen aku berat. Dan akhir-akhir ini hujan. Jadinya aku pake sunscreen yang lebih ringan. Yang SPFnya 30. Makanya sekarang aku bisa pake moisturizer. Dan moisturizer yang lagi aku pake akhir-akhir ini adalah produk baru dari brand lokal. Ini kayaknya bakal aku bikin reviewnya di Youtube yang lengkap gitu. Karena kebetulan aku dapet produknya juga lengkap. Produknya adalah... Tadaaa! Ini dari Scarlett. Ini Brightly Ever After Cream yang Day. Jadi ini dipake di pagi hari. Mereka ngelengkapin series serum sebelumnya yang Brightly Ever After sama acne serumnya. Kemarin ngeluarin serum. Sekarang ngeluarin moisturizer-nya. Jadi untuk acne serum ada 2. Day cream dan night cream. Sementara untuk Brightly Ever After juga ada day cream dan night cream. Dan akhir-akhir ini aku lagi ngetes yang Brightly Ever After. Karena untuk serumnya aku udah suka sama yang acne serum. Tapi kurang suka sama Brightly Ever After. Karena kurang ada efeknya. Jadi aku mau ngetes moisturizer-nya si Brightly Ever After dulu. Kebetulan juga aku sebenernya gak banyak jerawat kan. Jadi aku kayak mau liat dia mencerahkan apa enggak. Dan ini aku pake yang day cream-nya. Ini kayaknya aku udah share di Twitter aku. Bilang kalau aku tuh suka sama teksturnya. Aku suka awalnya sama night cream-nya. Kemudian aku cobain day cream-nya. Dan rasanya tuh enak banget. Ini tuh gak ada tone-up-nya segala macem. Which I truly love. Aku tuh gak suka banget sama moisturizer yang ngasih efek tone-up. Karena aku kulitnya selalu matang. Jadi kalau misalnya dikasih efek tone-up. Kadang malah bisa jadi abu-abu mukanya. Dan aku sangat bersyukur dia gak ada efek tone-up-nya. Uh, enak banget. Asli. Ini tuh teksturnya apa ya? Awalnya tuh kayak cream. Tapi cair. Dan begitu di-apply ke muka. Jadinya kayak lotion gel gitu. Yang bener-bener langsung dissolve gitu loh. Terus juga melembabkannya kerasa oke banget. Untuk aku yang kulitnya oily. Yang aku gak terlalu suka pake moisturizer yang berat di pagi hari. This feels really nice on my skin. I can keep going on with this. Aku suka banget pake moisturizer di bagian hidung. Karena hidung aku paling gampang berninyak. Jadi aku pastiin hidrasinya tuh cukup disitu. Dan jangan lupa dikunci. Oke, aku mau kasih liat muka aku dulu sebelum pake sunscreen. Karena sunscreen yang mau aku pake. Sepertinya akan bikin muka aku kusam. Ini adalah sunscreen dari Skin Aqua. Ini yang SPF 30. Yang UV Moisture Gel. Dan ini memang bikin muka aku kusam di beberapa occasion. Aku udah review juga di Instagram dan blog. Aku pake SPF 30. Karena akhir-akhir ini hujan lumayan deres. Jadi aku mau save yang SPF 50. Buat hari-hari dimana aku harus keluar dan heavy duty gitu. Layar pertama. Sebenernya dari segi tekstur. Ini tuh enak. Walaupun tetep lebih enak yang SPF 50 yang UV Moisture Milk. Tapi ini juga tetep enak, tetep ringan gitu. Cuman dia, seperti yang aku bilang, agak bikin kusam gitu. Jadi ini kondisi kulit aku setelah dikasih skincare. Setelah semalam gak skincare-an. Jadi itu aja morning skincare routine aku. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan tentang produk yang aku pake di video ini. Atau apa-apa di sebuah 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 sebuah. Kalian bisa leave the comment in this video. Dan nanti aku bakal jawab. Thank you so much for watching. I hope you like today's video. And see you on my next one. Bye-bye.